Pendekar yang jilid 14. Yanjit segera mengayunkan tangannya ke depan, tali yang sebetulnya digunakan untuk membelenggu kakinya itu mendadak meluncur ke depan bagaikan seekor ular berbisa, kemudian sekali menggulung, ke 7-8 macam hidangan yang terlempar ke udara itu sudah digulungnya. Sementara itu Quick Tail Lock juga sudah menyusup keluar dari dasar kolong meja. Yanjit segera lepaskan tangannya, ada 3-4 macam hidangan segera meluncur ke bawah, dengan cepat Quick Tail Lock menyambut 2-3 buah di antaranya, sementara mulut pun dibuka lebar-lebar untuk menyambut jatuhnya, sebiji siomai. Walaupun beberapa macam gerakan ini tidak dilakukan dengan suatu kepandayan silat yang luar biasa, namun kerja sama mereka benar-benar dilakukan amat jitu dan bagus, padahal kekatnya membuat orang merasa kagum saja. Wihujang ternyata juga turut menghela nafas, katanya, setelah menyaksikan kepandayan kalian berdua, sekalipun harus ku beri sedikit makanan kepada kalian, itu pun tidak kerugi, dalam 2-3 kali gigitan saja ia sudah menghabiskan sebiji siomai, lalu katanya sambil tertawa, aku lihat agaknya kau masih punya sedikit liang sim. Ketika ia mulai makan siomai yang kedua, Yanjit juga telah menghabiskan sebiji bakpao. Bisa makan sebiji bakpao dalam keadaan seperti ini sesungguhnya bukan terhitung suatu pekerjaan yang gampang, maka rasanya tentu saja luar biasa sedapnya. Sambil tertawa Yanjit lantas berkata, bakpao ini benar-benar sedap sekali, entah isinya terbuat dari apa Wihujang segera tersenyum, sahutnya, biasanya ada 2 macam isi yang dipakai untuk isi bakpao dan siomai tandas rumacam. Semacam apa saja itu yang semacam adalah terbuat dari daging babi yang diberi udang sedang yang lain memakai daging apa daging tikus, bangkai tikus. Daging tikus memang bisa dimakan, tapi daging bangkai tikus tak bisa dimakan, siapa memakannya, tentu akan mampus. Bakpao yang dimakan kuik tai lok seakan-akan terhenti di tenggorokan dan tak mampu ditelan lagi. Sebetulnya dia ingin bertanya, bakpao yang dimakannya itu terbuat dari daging apa, tapi sekarang ia tak perlu bertanya lagi. Mendadak ia merasakan keempat anggota badannya menjadi lemas dan kepalanya mulai terasa pusing. Ketika berpaling ke arah Yanjit, dilihatnya paras muka rekannya juga telah berubah menjadi kelabu, bahkan makin lama semakin menghitam pekat. Wihujang masih saja tersenyum. Baru saja kuik tai lok ingin menerjang ke depan, mendadak ia merasa perempuan itu seakan-akan berada di tempat yang jauh sekali, selembar wajahnya itu makin lama semakin bertambah buram, makin lama semakin tak kelihatan. Dia hanya merasakan Yanjit menerjang ke hadapannya dan memeluknya erat-erat, lalu terdengar ia berbisik, sebelum mati, aku mempunyai sebuah rahasia yang ingin ku beritahukan kepadamu. Rahasia apa belum sempat dia mengutarakan rahasianya, tahu-tahu ia pun turut roboh ke tanah. Dalam keadaan begini, sekalipun dia telah mengucapkan rahasianya, kuik tai lok juga tak akan bisa mendengar lagi. Manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Ucapan ini ternyata kurang tepat. Ada sementara orang yang sama sekali acuh terhadap harta kekayaan, mereka enggan bekerja keras demi uang, tapi seringkali mati demi makanan. Apakah kau merasa bahwa kera kematian semacam ini penasaran sekali? Bilakah sudah kelaparan setengah mati, mungkin kau pun akan merasa bahwa lebih baik mati daripada menahan lapar. Tapi mengapa mereka bisa kelaparan? Tentu saja karena teman. Orang yang mati karena teman, dia tak akan dijebloskan ke dalam neraka tapi bila teman-teman mereka berada di dalam neraka, mungkin mereka lebih suka hidup di neraka daripada masuk ke sorga. Tidak ada manusia yang bisa terlepas dari kematian. Mati, sesungguhnya boleh dianggap sebagai suatu kejadian yang amat menakutkan. Maksudnya kau sudah habis, sudah lenyap, tak akan memiliki perasaan lagi, tak akan memiliki harapan, badan kasarmu dengan cepat akan membusuk, namamu dengan cepat akan terlupakan orang. Di dunia ini masih ada kejadian apalagi yang lebih menakutkan daripada kematian? Bila sudah mati harus masuk neraka, tentu saja kejadian ini lebih menakutkan lagi. Tapi macam apakah neraka itu? Tak seorang pun yang tahu. Tempat itu tentu sangat gelap, sangat gelap sekali. Gelap yang luar biasa menyelimuti seluruh tempat. Demikian gelapnya membuat kau bukan saja tak dapat melihat orang lain, juga tak bisa melihat diri sendiri. Quick Tailok yang ingin melihat diri sendiri pun tak mampu melihatnya. Dia hanya merasakan sepasang matanya, terpentang lebar-lebar. Tapi berada di manakah dia sekarang, masihkah hidup? Ataukah sudah mati? Ternyata dia tidak tahu. Tidak tahu itu sendiri sebenarnya adalah suatu kengerian, mungkin suatu kengerian buat umat manusia. Umat manusia takut dengan kematian bukankah dikarenakan mereka tidak tahu macam apakah kematian itu? Quick Tailok mau tak mau merasa amat seram, hampir saja merasa ketakutan sehingga tak mampu bergerak lagi. Takut sebenarnya merupakan suatu perasaan yang selamanya tak akan mampu dikendalikan oleh manusia. Lewat lama sekali, Quick Tailok baru mendengar dari sisi tubuhnya seakan-akan ada orang sedang bernapas. Tapi benarkah manusia yang sedang bernapas? Ia sama sekali tidak tahu. Dalam kegelapan malam semacam ini, siapapun tak akan mempercayai diri sendiri. Untung saja dia masih percaya akan satu hal. Dikala masih hidupnya Yanjit berada bersamanya, setelah matipun dia tetap akan berada bersamanya. Ada sementara teman yang seakan-akan tak bisa berpisah lagi untuk selamanya, entah masih hidup ataupun setelah mati. Maka sambil memberanikan diri, Quick Tailok lantas menegur dengan suara lirih, Yanjit, kaukah di situ lewat beberapa saat kemudian, dari balik kegelapan baru terdengar seseorang menjawab dengan lirih, Sio Quickkah di situ? Akhirnya Quick Tailok dapat menghembuskan napas lega. Asal ada teman yang bersamanya, entah mati atau hidup tidak menjadi soal baginya. Tubuhnya mulai bergeser ke arah sana, akhirnya dia berhasil merabah sebuah tangan, sebuah tangan yang dingin bagaikan es, tangan muka itu Quick Tailok segera bertanya. Tangan itu bergerak dan segera menggenggam tangan Quick Tailok kencang-kencang. Menyusul kemudian terdengar suara Yanjit bertanya lagi dengan lemah dan lirih, dimanakah kita berada sekarang entah apakah kita masih hidup entah sahut Quick Tailok sambil menghela napas. Yanjit juga menghela napas. Kelihatannya sewaktu masih hidup kau menjadi orang tolol, setelah mati pun menjadi setan tolol keluhnya. Quick Tailok segera tertawa, sahutnya, tampaknya semasa masih hidup kau suka menyindir aku, sudah mati pun masih suka menyindir ku Yanjit tidak berbicara lagi, dia hanya memegang tangan Quick Tailok semakin kencang. Di hari-hari biasa dia adalah seseorang yang keras kepala dan pemberani, tapi sekarang tampaknya dia ingin menggantungkan diri pada Quick Tailok. Mungkin saja sebenarnya dia ingin menggantungkan diri pada Quick Tailok, cuma di hari biasa selalu berusaha mengendalikan dirinya, bila seseorang sudah mencapai pada keadaan yang benar-benar ketakutan, perasaan tersebut baru benar-benar akan terpancar keluar. Quick Tailok termenung beberapa saat lamanya, mendadak ia bertanya lagi. Coba tebak apa yang paling ingin ku ketahui sekarang ingin tahu kita berada di mana sekarang seru Yanjit. Bukan ingin tahu sebenarnya kita masih hidup atau sudah mati juga bukan Yanjit segera menghelana pas panjang, sekarang aku belum punya kegembiraan untuk bermain tebak-tebakan denganmu, Lebih baik katakan saja sendiri aku sangat ingin mengetahui rahasiamu aku. Aku punya rahasia apa sebelum mati tadi, bukankah kau hendak memberitahukan rahasiamu kepada ku mendadak Yanjit menarik tangannya dan termenung, sampai lama sekali dia baru berkata sambil tertawa. Sampai sekarang kau masih belum melupakannya Quick Tailok segera tertawa. Entah masih hidup atau sudah mati, aku tak akan melupakannya kembali Yanjit termenung lama sekali, kemudian baru berkata, Tapi sekarang aku tak ingin memberitahukan soal itu kepadamu. Oh, 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 kematian tak akan terhindar. Kenapa seru Quick Tailok penasaran? Tidak karena apa-apa, cuma, cuma, belum lagi dah menyelesaikan kata-katanya, dari kegelapan yang mencekam sekeliling mereka itu mendadak terbentik setitik cahaya api berwarna hijau yang sangat mengerikan. Itulah api setan. Di bawah cahaya api setan yang berwarna hijau, seakan-akan berdiri sesosok bayangan manusia. Mungkin saja bukan bayangan manusia, melainkan bayangan setan. Ia berada di situ seakan-akan tidak menginjak tanah. Ia seperti sedang melayang-layang di udara. Tak tahan lagi Quick Tailok segera membentak. Kau ini manusia atau setan tiada jawaban, entah manusia atau bayangan setan, tiba-tiba dia melayang kembali ke depan. Entah dia orang baik atau setan, pokoknya itulah satu-satunya titik cahaya di tengah kegelapan yang mencekam. Asal ada setitik cahaya, kan lebih baik daripada di tengah kegelapan. Kau masih bisa berjalan tanya Quick Tailok dengan suara dalam. Bisa bagaimana kalau kita kejar bayangan tadi Anjib segera menghelana pas panjang, A-A-A-I, bagaimanapun juga aku rasa suasana di sana tak akan sejelek keadaan di sini. Api setan masih melayang-layang di depan sana, seakan-akan sengaja sedang menantikan mereka. Quick Tailok telah menemukan tangan Anjib, sambil menggenggamnya rat-rat katanya, Peganglah tanganku kencang-kencang, jangan terlepas, entah baik atau buruk, kita harus berada bersama-sama. Tenaga yang mereka miliki masih merasa agak kaku. Tapi bagaimanapun juga mereka sudah dapat berdiri, berjalan mengikuti di belakang api setan itu. Di depan sana terdapat apa? Sorga lokakah? Atau neraka? Mereka tidak tahu, mereka pun tak ambil peduli, sebab mereka bisa berjalan ke depan sambil bergan dengan tangan. Menanti mereka merasa langkah kakinya makin lama semakin cepat, api setan di depan itu pun sudah mempercepat pula langkahnya. Mendadak bagaikan kilatan cahaya bintang tahu-tahu api setan itu lenyap tak berbekas. Suasana di sekeliling tempat itu segera berubah menjadi gelap bulita. Di sana tiada sinar, tiada pula suara. Yang bisa mereka dengar ketika itu hanya debaran jantung sendiri, debaran jantung yang kian lama kian bertambah cepat. Dua orang itu sama-sama merasakan telapak tangannya basah oleh peluh dingin. Kau tak usah takut kata Quick Tailok, seandainya kita benar-benar sudah mati, mengapa pula yang mesti ditakuti apabila bukan mati, kita lebih-lebih tak usah takut lagi bila seseorang menyuruh orang lain tak usah takut, biasanya dia sendiri pun pasti merasa takut sekali. Kita lanjutkan perjalanan ke depan? Ataukah mundur saja bisikian jit kemudian? Apakah kita adalah orang yang suka mundur baik, entah baik atau jelek? Kita harus maju ke depan lebih dulu mereka berdua makin kencang bergan dengan tangan, dengan langkah lebar maju ke depan. Mendadak terdengar suara bentakan keras menggelegar dari depan sana. Berhenti begitu suara bentakan itu menggelegar, tiba-tiba dari kegelapan muncul tujuh delapan titik api setan yang berkedip-kedip. Api hijau yang menyeramkan melayang-layang di tengah udara. Sekarang, mereka sudah melihat adanya sebuah meja pengadilan yang besar, besar sekali. Di atas meja itu tampak tempat pit serta tumpukan buku yang besar dan tebal entah buku atau bon. Seseorang duduk di belakang meja pengadilan sedang membalik-balik sebuah kitab besar. Mereka belum sempat melihat jelas wajah orang itu, hanya lamat-lamat seperti mempunyai jenggot yang panjang sekali dengan kepalanya mengenakan kopiah zaman kuno. Bayangan setan tadi pun berada di sisi meja pengadilan, masih saja tubuhnya bergelantungan tidak di udara juga tidak menginjak tanah, di tangannya seakan-akan membawa sebuah tanda lencana yang amat besar sekali. Apakah itu yang dinamakan lencana pencabutnya wa? Apakah tempat ini adalah pengadilan di akhirat? Dan orang yang duduk di situ apakah Raja Aherat? Mereka tidak tahu, siapapun belum pernah berkunjung ke akhirat, dan siapapun belum pernah melihat Raja Aherat. Tapi mereka hanya merasakan semacam hawa setan yang menyeramkan seakan-akan menyelimuti sekeliling tempat itu, membuat bulu kuduk mereka pada bangun berdiri. Raja Aherat yang duduk di atas kursi kebesaran itu tiba-tiba berkata, suaranya dingin menyeramkan seperti membawa hawa setan yang menyeramkan, umur kedua orang ini belum habis, mengapa mereka datang kemari sebab mereka melakukan pelanggaran jawab bayangan setan itu. Pelanggaran apakah yang mereka lakukan rakus dosanya termasuk tingkat keberapa lelaki rakus tentu pencoleng, perempuan rakus tentu pelacur, dosa ini tertera di tingkat ketujuh, hukumannya dijatuhkan ke neraka tingkat ketujuh, sepanjang masa tak akan makan kenyang mendadak kuik tai lok berteriak keras, bicara bohong dosanya lebih besar lagi, dia harus dijebloskan ke dalam neraka pencabut lidah, Raja Aherat itu segera mengebrak meja sambil membentak, besar betulnya limu, berani berbuat kurang ajar di sini, peduli kau manusia juga boleh, setan juga boleh, asal memfitnah diriku, aku tak akan berlaku sungkan. Sungkan siapa yang memfitnahmu kalau kau adalah Raja Aherat sungguhan tentunya kau lebih tahu teriak kuik tai lok. Paling tidak kau harus tahu akan satu hal teriak yanjit pula dengan suara keras. Soal apa peduli kau Raja Aherat sungguhan juga boleh, Raja Aherat Gadungan juga boleh, jangan harap kau bisa menyelidiki jejak lim tai peng dari mulut kami agaknya perkataan tersebut sebaliknya malah agak mengejutkan si Raja Aherat itu, lewat lama sekali dia baru berkata dengan suara menyeramkan, sekalipun aku adalah Raja Aherat Gadungan, tapi kalian akan betul-betul mampus, oh yaa, setelah berada di sini, apakah kalian masih berharap akan pulang dengan selamat ejek Raja Aherat itu sambil tertawa dingin. Ingin hidup atau tidak adalah satu masalah, berbicara atau tidak adalah masalah lain, apakah kalian lebih suka mampus daripada berbicara? Kalau tidak bicara yaa tidak bicara baik kata Raja Aherat itu sambil tertawa dingin. Begitu ucapan tersebut diutarakan, tiba-tiba semua cahaya api di situ lenyap tak berbekas, suasana pun berubah menjadi gelap bulita. Kuik Tai Lok segera menarik tangan Yan Jip dan menerjang maju ke depan. Baru saja mereka menerjang ke muka, kedua orang itu segera roboh terjungkal. Meja pengadilan di depan sana lenyap tak berbekas, Raja Aherat ikut lenyap, setan-setan cilik pun punah sama sekali. Kecuali kegelapan, apapun tidak dijumpai di situ. Yang ada tinggal mereka berdua. Dua orang itu kalau bukan terlalu pintar, tentu saja terlalu bodoh. Di sebelah kiri adalah dinding batu, di sebelah kanan juga dinding batu, di depan dinding batu, di belakang pun dinding batu. Dinding-dinding batu itu semuanya lebih keras daripada Baja. Akhirnya mereka menyadari bahwa tempat itu telah berubah menjadi sebuah ruang penjara batu yang kuat sekali. Maka sambil menahan sabar mereka pun duduk di sana. Lewat lama sekali, Kuik Tai Lok baru berkata sambil tertawa, apakah kau sudah mengetahui kalau Raja Akhirat itu adalah Raja Akhirat Gadungan? Tentu saja, Raja Akhirat itu sudah pasti adalah Wihujang. Tapi Wihujang tidak berjenggot-jenggotnya juga palsu. Segala sesuatunya palsu mendadak. Kuik Tai Lok mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 lucu benar orang itu, tak kusangka dia bisa menemukan kere bodoh semacam itu untuk menjebak kita berdua. Yaaah, padahal kekatnya lucu sekali sambung Yanjit sambil tertawa tergelak pula. Sekalipun mereka sedang tertawa, tapi suara tertawanya tak sedap didengar, bahkan jauh lebih tak sedap daripada mendengar orang menangis terseduh. Sebab kejadian itu sesungguhnya tidak lucu, sedikit pun tidak lucu. Kere yang dipergunakan pun tidak bodoh. Bila kau makan sebiji bakpao yang beracun, tiba-tiba sekujur badannya terasa lemas tak bertenaga, kemudian kau pun menyaksikan wajah temanmu berubah menjadi hitam dan roboh terkapar di tanah, lalu jikalau kau sadar menemukan suatu tempat yang tidak diketahui, dan menyaksikan bayangan setan yang tidak menginjak tanah, melihat Raja Akhirat berkopiah kebesaran yang berjenggot besar di belakang meja pengadilan yang besar, apakah kau bisa menganggap kejadian ini sebagai sesuatu kejadian yang lucu atau menggelikan? Kuitailok tidak tertawa lagi, mendadak katanya setelah menghela nafas panjang, sekalipun apa yang dilakukan menggelikan, tapi ucapannya tidak menggelikan perkataan apa meskipun Raja Akhiratnya gadungan, tapi kita berarti sedang benar-benar menunggu kematian kau takut mati YAA, rada takut sahut kuikailok sambil menghela nafas panjang. Mendadak tampak cahaya api berkilat, setumpuk benda bersinar ke emas-emasan yang menyilaukan metu kelihatan muncul di depan mata. Itulah tumpukan emas murni. Di dunia ini jarang sekali ada orang yang pernah melihat tumpukan emas sebanyak ini. Dari balik kegelapan, kembali terdengar suara menyeramkan tadi berkumandang lagi. Asal kalian bersedia mengaku terus terang, bukan saja segera ku lepaskan kalian pergi semua, tumpukan emas itu pun menjadi milik kalian semua mendadak. Kuikailok melompat bangun sambil berteriak keras-keras. Tidak bicara, tidak bicara, tidak bicara dari kegelapan terdengar kembali suara helaan nafas panjang, kemudian apapun tidak kelihatan dan apapun tidak terdengar. Kembali berapa saat telah lewat, tiba-tiba Yanjip berkata, Rupanya kau juga tidak takut kuikailok menghela nafas panjang. A-a-a-ai, takutnya sih memang takut, cuma saja, walaupun kita mati demi limtaipeng, dia sendiri sama sekali tidak tahu. Mungkin selamanya tidak tahu bila kau sudah bersedia melakukan perbuatan untuk teman, itu adalah urusanmu sendiri, padahal kekatnya temanmu tahu atau tidak, bukanlah suatu masalah yang penting sebenarnya aku masih khawatir tentang kau merasa kematianmu agak penasaran kata Kuikailok sambil tertawa, tidak ku sangka ternyata kau lebih setia kawan daripada diriku Yanjip termenung beberapa saat lamanya, kemudian dia pun menghela nafas pula. A-a-a-ai, mungkin aku masih belum cukup dikatakan setia kawan, cuma aku cukup memahami-memahami apa demi menemukan limtaipeng, agaknya dia tidak sayang-sayangnya untuk mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya Y.A.A., agaknya memang begitu seandainya dia tidak memiliki dendam kesumat yang dalam sekali dengan limtaipeng, mengapa bersedia untuk mengorbankan segala sesuatunya aku cuma heran, limtaipeng tidak lebih hanya seorang anak kecil, kenapa dia bisa mengikat petali permusuhan yang begitu mendalam dengan dirinya sudah pasti generasi yang lalu membuat permusuhan itu, demi membasmi rumput seakar-akarnya maka dia pun harus membunuh limtaipeng pula. A-a-a-ai, teori ini memang masuk di akal kalau toh dia tahu bahwa kita adalah teman limtaipeng, tentu saja kita tak akan dilepaskan dengan begitu saja, maka sekalipun kita mengungkapkan jejak limtaipeng, kita toh sama saja akan mampus, malah mungkin mampusnya lebih cepat. Kuik Tai Lok menghela napas panjang, sambil tertawa getir katanya, setelah mendengar urayanmu itu, aku jadi merasa bahwa diriku sesungguhnya tidak cukup setiakawan seperti yang semula aku duga, apakah kau juga sudah teringat sampai ke situ yaa-a-a, tapi kalau bukan kau ingatkan, mungkin aku sendiri pun sudah melupakannya, kenapa bisa melupakannya bilakah sengaja melupakan sesuatu hal dan tidak memikirkannya lagi? Bukankah hal itu sama halnya dengan melupakannya kenapakah sengaja tidak memikirkannya sebab dengan begitu aku baru akan merasa bahwa diriku sesungguhnya cukup setiakawan, menanti aku sudah mati nanti, maka aku pun akan merasa bahwa kematianku ini cukup terhormatian Jit tertawa, tapi suara tertawanya penuh dengan perasaan pahit dan getir yang tak sedap didengar. Lewat lama sekali, dia baru berkata, padahal sebetulnya kau lebih agung daripada siapapun juga sangat agung, kau juga merasa aku sangat agung, seakan-akan kaget sekali kuik Tai Lok melompat bangun. Tiada orang di dunia yang menjadi Nghyong semenjak dilahirkan, menjadi Nghyong pun kadang-kadang dipaksakan. Walaupun semua orang memahami teori tersebut, toh semuanya masih suka untuk menipu diri sendiri. Hanya kau, dia menghela nafas panjang, pelan-pelan terusnya, bukan saja kau berani mengakuinya, bahkan berani juga untuk mengutarakannya keluar. Mungkin, mungkin hal ini dikarenakan kulit mukaku jauh lebih tebal daripada orang lain. Soal ini bukan soal kulit muka yang tebal, melainkan, melainkan karena apa keberanian. Itulah yang dinamakan keberanian, jarang sekali ada orang yang memiliki keberanian seperti ini. Kuik Tai Lok segera tertawa. Tak ku sangka kau pun ada waktu untuk memuji-muji diriku serunya, apakah sengaja hendak menghibur hatiku, agar aku merasa nyaman. Yan Jit tidak menjawab, dia hanya menggunggam tangannya rat-rat. Tangannya yang dingin itu seakan-akan muncul hawa hangat yang menyegarkan badan. Kembali beberapa waktu sudah lewat, pelan-pelan Kuik Tai Lok baru berkata, padahal perkenalan kita belum berlangsung lama, tapi aku selalu merasa bahwa kau adalah sahabatku yang paling akrab semenjak dilahirkan dulu, padahal Long Tiong juga temanku yang paling baik, tapi sikapku terhadap dirimu dengan dirinya toh ada juga perbedaannya. Apa bedanya tanya Yan Jit pelan? Aku sendiri pun tak dapat menerangkan di manakah letak perbedaan tersebut, cuma, cuma, seandainya Ong Tiong berbuat salah kepadaku, aku pasti dapat memaafkan dirinya, tapi seandainya kau yang berbuat suatu kesalahan kepadaku, aku malah merasa sangat gusar, gusarnya setengah mati perasaan semacam ini memang aneh sekali, tak heran kalau ia tak dapat menerangkannya. Jari tangan Yan Jit seperti sedang gemetar, hatinya seperti merasa sangat terharu, cuma sayang Kuik Tai Lok tak dapat melihat mimik wajahnya, kalau tidak mungkin tak akan memahami lebih banyak lagi. Tapi, tidak memahami pun jauh lebih baik lagi. Suasana remang-remang dan kabur tak menentu justru kadangkala mendatangkan suasana yang jauh lebih indah dan juga lebih menawan hati. Sayang saja waktu untuk mereka guna menikmati suasana semacam ini tidak terlalu banyak. Tiba-tiba Yan Jit berkata, aku masih ingin mengetahui satu hal lagi, cuma tak tahu bolahkah kuajukan katakan, entah apapun yang kau ucapkan, kau boleh mengatakannya kepada ku. Andai kata Wihujain benar-benar bersedia melepaskan kami dan benar-benar menghadiahkan emas yang begitu banyaknya itu kepada kita, apakah kau akan memberitahukan jejak dari Ling Tai Peng itu kepadanya? Kuik Tai Lok tidak langsung menjawab pertanyaan itu, hanya pelan-pelan katanya, aku tahu emas pasti akan habis dipakai, orang juga pasti akan mati, tapi persahabatan dan setiak kawan pasti akan selalu ada di dunia ini, setelah tertawa, terusnya, justru di dunia ini masih ada keadaan seperti itu. Maka kehidupan manusia baru berbeda dengan kehidupan binatang Yan Jit menghelana pas panjang, agaknya aku jarang sekali mendengarkan ucapan semacam ini keluar dari mulutnya, sepanjang hari kau seperti cengar-cengir melulu, tidak aku sangka kau masih bisa menerangkan semacam ini ada sementara teori yang sebetulnya tidak perlu diucapkan dengan bibir, jika tidak kau kaptakan, dari mana orang lain bisa tahu manusia apakah sebenarnya dirimu itu, aku tidak perlu orang lain mengetahui akan hal ini, asal temanku tahu, asal kau tahu, hal ini sudah lebih dari cukup, tiba-tiba ia tertawa lagi, terusnya, tapi sekarang aku pun ingin mengetahui akan satu hal apakah kau ingin tahu rahasia yang belum kukatakan kepadamu itu tepat sekali kau, kau belum melupakannya aku sudah pernah berkata kepadamu entah mati atau hidup aku tak akan melupakannya, Yan Jit termenung sampai lama sekali, ia baru berkata dengan sedih, padahal aku sudah berulang kali ingin memberitahukan rahasia ini kepadamu, tapi aku takut setelah ku utarakan bisa menyesal nanti menyesal, siapa yang menyesal aku kenapa kau mesti menyesal, karena, karena aku takut bila kau sudah mengetahui soal ini, maka kau tak akan bersedia berteman lagi dengan kukwik tailok segera menggenggam tangannya kencang-kencang, serunya lirih, jangan khawatir, entah manusia macam apakah dirimu itu, entah perbuatan apapun yang pernah kau lakukan dulu, sepanjang masa kau tetap adalah sahabatku sungguh dengan suara keras kawai, tailok segera berteriak, belum lagi kata mati dengan selamat di ucapkan, Yan Jit telah mendekat mulutnya sambil berkata dengan lembut, baiklah, akan ku beritahukan kepadamu, sebetulnya aku adalah, mendadak dari kegelapan kembali muncul setitik cahaya api yang menyinari di atas sebuah benda yang aneh sekali, kelihatannya benda itu seperti tabung besi yang amat besar dan panjang, warna hitam pekat dan dileptakan pada kayu pengganjal yang besar dan tebal, menyusul kemudian terdengar suara dari Wihujain berkumandang kembali dengan nyaring, kalian kenal dengan benda ini tidak kenal tampaknya bukan saja kalian miskin uang, juga miskin pengetahuan kata Wihujain sambil tertawa, baru selesai berkata, mendadak dari balik tabung besi itu memancarkan sesuatu ledakan yang menggelegar di seluruh angkasa, hampir pecah gendang telinga Quick Tailok ketika mendengar suara ledakan yang memekikan telinga itu, lewat lama sekali dia baru bisa membuka matanya kembali, tampak empat penjuru dengan asap belerang yang amat menusuk hidung, sedangkan dinding batu yang berada tepat di depan moncong benda tadi sudah muncul sebuah lubang yang besar sekali, sekarang tentunya kau sudah tahu bukan benda apakah itu Quick Tailok segera menghembuskan napas panjang, tanyanya kemudian dengan lirih, apakah benda inilah yang dinamakan meriam aaaah, rupanya kau memang cerdik, uji Wihujain sambil tertawa tergelak, moncong meriam pelan-pelan bergeser dan sekarang moncong tersebut sudah diarahkan ke depan tubuh yanjit dan Quick Tailok, apakah kau ingin merasakan bagaimana jika ditembak dengan meriam, tanya Wihujain. Tidak ingin kalau begitu, cepatlah mengakui di mana dia berada, tidak mungkin kau masih belum tahu sampai di manakah kelihayan dari meriam ini, kata Wihujain lagi. Aku tahu-tahu apa konon jika menggunakan meriam semacam ini untuk menyerang benteng, bagaimanapun kuatnya dinding benteng, tak akan tahan jika dihantam dengan tembakan meriam tersebut, Wihujain segera tertawa. Bayangkan sendiri, kalau dinding tembok kota pun bisa hancur, apakah kau mampu untuk menahannya, tiba-tiba Quick Tailok tertawa tergelak, serunya, kau tidak akan mengerti, kulit mukaku ini sebenarnya memang jauh lebih tebal daripada dinding benteng, jadi kau benar-benar tak akan berbicara teriak Wihujain marah. Agaknya untuk menjawab pun Quick Tailok sudah enggan, dia hanya memalingkan kepalanya memandang ke wajah yanjit. Sinar matu yanjit lebih lembut daripada air, suaranya lebih keras daripada baja. Dengan tegas dia berkata, berpikir semalam aku sudah mati delapan kali, apa salahnya untuk mati sekali lagi, mati sebenarnya merupakan suatu hal yang sukar, juga paling menakutkan tapi ketika diucapkan dari mulut mereka, hal mana seakan-akan ringan dan tiada sesuatu yang bisa dianggap serius. Tiba-tiba Quick Tailok menghela nafas panjang, sambil menarik tangan yanjit katanya, hanya ada satu hal yang ku sesalkan aku mengerti bisik yanjit dengan lembut. Tapi kau tak usah khawatir, mati atau hidup aku pasti akan memberitahukan kepadamu. Tiba-tiba wajah Quick Tailok berseri kembali, katanya, kalau memang begitu, apapunlah yang mustiku risaukan lagi baik serui hujan dingin, matilah bersama. Moncong meriem telah diarahkan ke tubuh yanjit dan Quick Tailok. Belaham suatu ledakan yang memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan. Di tengah bau asap belerang yang tajam, kelihatan tubuh mereka berdua roboh bersama. Ada orang bilang mati itu sulit, ada pula yang mengatakan mati gampang. Bagaimana dengan kau, 0000, 0000, habis gelap terbitlah terang bagian jit, kematian adalah yang mudah, ia sudah mati sembilan kali. Tapi sekarang, ia hidup kembali. Ia merasa tubuhnya berbaring di atas sebuah pembaringan yang empuk, nyaman dan enak, setiap benda yang terlihat olehnya rata-rata mewah, indah dan mahal harganya, seakan-akan bukan berada di alam dunia. Ketika untuk pertama kalinya sadar tadi, ia menebak tempat itu kalau bukan sorga tentu neraka. Tapi bila tidak berada bersama Quick Tailok, apalah artinya sorga? Di mana Quick Tailok? Apakah dia dimasukkan neraka? Yanjit meronta dan merangkak bangun, dengan cepat ia melihat Quick Tailok. Hampir saja dia tak percaya dengan apa dilihatnya di depan mata. Dalam ruangan itu ada meja, di atas meja penuh dihidangkan makanan yang lezat, Quick Tailok sedang makan minum dengan lahapnya di sana. Ketika melihat Yanjit sadar, dia segera meletakkan sumpitnya dan berkata sambil tertawa. Karena kulihat tidurmu sangat nyenyak, maka tidak kubangunkan dirimu, untung saja makanan di sini amat banyak, sepuluh orang pun tak bisa habis dimakan. Kau yang membawa aku ke sini bukan tempat manakah ini. Aku juga tak tahu. Yanjit segera melotot sekejap ke arahnya, serunya dengan gemas, lantas kau tahu apa? Aku hanya tahu makanan koki di sini sangat lezat, arak pun amat wangi, apalagi yang kau nantikan. Setelah berhenti sebentar dia menambah, daripada tidak makan lebih baik makan, apakah kau belum memahami perkataan itu dari dulu? Aku sudah memahami sahutian Jit sambil tak tahan untuk tertawa cekikikan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dalam ruangan itu bukan saja ada pintu, juga ada jendela. Dari luar jendela masih terendus bau harumnya bunga bwe yang semerba. Apakah kau sudah menengok keluar tanya Yanjit? Belum kenapa tidak keluar untuk melihat keadaan seru Yanjit sambil berkerut kening. Kalau mengurusi mulut maka tak bisa mengurusi mata, bagaimanapun juga mulut toh lebih penting daripada mata, tapi paling tidak kau harus mencari dulu tuan rumah tempat ini. Akhirnya dia toh akan datang sendiri mencari kita, kenapa kita mesti buru-buru mencarinya, baru selesai dia berkata, dari luar sudah kedengaran seseorang mengetuk pintu. Seorang nona cilik berbaju putih muda dengan senyum dikulum dan membawa dua buah poci arak masuk ke dalam, ia kelihatan seperti bida dari iang baru turun dari kahyangan. Sepasang matuk wik tailok agak terbelalak, ketika Yanjit melotot ke arahnya, dia baru mendehem beberapa kali, kemudian sambil membetulkan duduknya, tak tahan dia tertawa geli, katanya, aku memang sedang murung takut kekurangan arak, tak nyana arak dihidangkan setelah kau berada di sini, apapun yang kau minta, dengan cepat permintaanmu itu akan terwujud, kata si nona baju putih itu sambil mencibirkan bibir. Bagaimana ceritanya kami bisa sampai di sini, tanya Yanjit. Kembali nona berbaju putih itu tertawa. Tentu saja cuan rumah tempat ini yang telah menyelamatkan kalian sahutnya. Kau kah cuan rumah di sini menurut pandanganmu? Aku mirip tidak kata si nona baju putih itu sambil mengerdipkan matanya. Tidak mirip aku sendiri pun merasa tidak mirip. Lantas siapakah cuan rumahnya? Kami kenal tidak dengannya aku hanya tahu dia pasti kenal dengan dirimu. Kenapa nona berbaju putih itu tertawa, sahutnya, sebab dia bilangkah seorang mampu menghabiskan hidangan untuk lima orang, sengaja dia suruh aku menyiapkan hidangan yang lebih banyak. Seandainya dia tidak kenal dengan dirimu, mana mungkin dia bisa memahami tentang dirimu dengan sejelas itu. Kau kata-kata segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 haaah. Kalau begitu, bukan saja dia kenal aku, mungkin dia pun seorang sahabat karibku. Nona berbaju putih itu mengerdipkan matanya berulang kali, lalu katanya lagi sambil tertawa, apakah semua orang yang mengundangmu minum arak adalah sahabat karibmu? Sedikit pun tak salah jawab. Yanjid dingin. Bukan saja wajahnya berubah menjadi tak sedap dilihat, bahkan sumpit pun sudah diturunkan. Quick Tai Lok melirik sekejap ke arahnya, lalu tak berani banyak berbicara lagi. Kembali Nona berbaju putih itu berkata, Bila kalian sudah kenyang nanti, aku akan mengajak kalian berdua untuk menjumpai tuan rumah di sini. Dia selalu menantikan kedatangan kalian berdua mendadak. Yanjid melompat bangun sambil berseru, sekarang aku sudah kenyang. Hei, mengapa kau menjadi kenyang begitu? Melihat kedatanganku seru Nona berbaju putih itu sambil mengerling sekejap ke arahnya, sebab tampangmu persis seperti pantat bunga BWE yang indah tumbuh di sepanjang kebun, saljunan putih menyelimuti permukaan tanah. Dengan wajah cemberut Nona berbaju putih itu berjalan di muka, dia tidak berbicara apalagi tertawa. Sesungguhnya Nona itu memang manis, cantik tapi sayang agak kegemukan sedikit. Tak kusangka Yanjid bisa membandingkan dirinya dengan pantat, tak tahu bagaimana jalan pemikirannya, sehingga bisa nyeleweng sampai ke situ? Kuik Tai Lok memandang ke arah Yanjid dan ingin tertawa, namun ia tak berberani. Sebab paras muka Yanjid ketika itu lebih tak sedap dilihat lagi. Entah mengapa, dia seperti amat membenci kaum wanita terutama sekali gadis yang suka bergurau dengan Kuik Tai Lok. Dulu ia pasti pernah menderita kerugian di tangan perempuan, atau tertipu oleh perempuan maka dia menjadi sengit kalau melihat perempuan Kuik Tai Lok berjanji dalam hati kecilnya, di lain saat dia tentu berusaha untuk memberi pengertian kepadanya, memberitahu kepadanya bahwa perempuan bukan semuanya memuakan, di antaranya juga ada beberapa orang yang jauh lebih menyenangkan daripada lelaki yang ada di dunia ini 0 0 0 0 0 0 0 0. Serambi itu panjang sekali. Di ujung sana terdapat tirai yang terurai ke bawah. Baru saja mereka menuju ke situ, dari balik tirai sudah ada yang menyapa sambil tertawa, oh oh oh, rupanya kalian datang lagi? Silahkan masuk, silahkan masuk, Wi Hu Jin. Ternyata suaranya itu adalah suaranya Wi Hu Jin. Ternyata tuan rumah tempat ini adalah dia. Selain meracuni mereka dia pun menyaru menjadi setan, bahkan menggunakan meriam penggempur kota untuk menghadapi mereka, tapi sekarang dia juga yang telah menolong mereka, bahkan melayani mereka dengan hidangan yang begitu lezat. Quick Tai Lok dan Yan Jit segera saling berpandangan sekejap, mereka benar-benar tak bisa menduga, permainan busuk apalagi yang sedang direncanakan perempuan itu? Senyuman Wi Hu Jin masih kelihatan begitu anggun, begitu mempesonakan hati. Ia sedang mengawasi wajah Quick Tai Lok, kemudian Yan Jit, setelah itu baru ujarnya sambil tersenyum, kalian tak usah berpikir-pikir lagi permainan busuk apa yang sedang ku persiapkan sekarang, sebab rencanaku tak akan pernah bisa ditebak oleh siapapun. Quick Tai Lok segera menghela napas panjang, katanya, aku percaya dengan perkataanmu itu ada satu hal lagi, kau pun harus percaya soal apa sekarang kalian boleh pergi dari sini, setiap saat setiap waktu boleh pergi dari sini. Dimanapun kalian akan pergi, aku tak akan mengutus orang untuk menguntil kepergian kalian. Quick Tai Lok agak tertegun, serunya, kau tidak menginginkan nyawa kami? Tidak menginginkan, juga tidak ingin mengetahui jejak lim tai pengpaling, tidak sampai sekarang tidak inginkah sudah menggunakan banyak tenaga dan pikiran untuk menghadapi kami, apakah sekarang membiarkan kami pergi dengan begitu saja benar? Quick Tai Lok segera menghela napas panjang, serunya, aku tidak begitu percaya dengan ucapanmu itu, bahkan ucapanku pun tidak kau percaya. Kenapa aku harus percaya denganmu kau tahu? Siapakah aku? Aku tahu kau adalah seorang yang kaya raya, punya kedudukan, punya kepandayan, tapi perkataan dari manusia semacam ini justru biasanya paling tak boleh percaya. Wihujin menatapnya tajam-tajam, mendadak katanya lagi sambil tertawa lebar. Kalian tentu merasa semua perbuatanku itu sangat mengherankan, bukan? Akan tetapi bila kalian sudah tahu siapa aku yang sebenarnya, maka kalian tak akan merasa heran sebenarnya siapakah kau tak tahan Yanjit segera berseru. Sepatah demi sepatah Wihujin menjawab, akulah ibu kandung Lim Tai Peng begitu ucapan tersebut diutarakan, Quick Tai Lok serta Yanjit menjadi amat terkejut. Mereka benar-benar tak berani mempercayainya, tapi mau tak mau harus mempercayainya juga. Sekalipun dalam sejarah hidupnya Wihujin pernah berbohong, tapi sekarang dia sama sekali tidak mirip seseorang yang sedang berbohong. Sekalipun aku percaya bahwa kau adalah ibu kandungnya Lim Tai Peng, tapi seorang ibu masa tidak tahu kabar berita tentang anaknya kata Quick Tai Lok kemudian. Pelan-pelan Wihujin menghela nafas panjang, katanya dengan sedih, inilah kesusahan yang dialami seorang ibu, dikala anaknya sudah menginjak dewasa, apa yang dilakukannya seringkali tidak bisa dipahami oleh ibunya sendiri. Dia telah berubah menjadi seorang lelaki dewasa. Sebenarnya apa yang telah dia lakukan tak tahan? Quick Tai Lok kembali bertanya. Wihujin segera menghela nafas panjang. Dia tidak melakukan apa-apa, dia cuma melarikan diri dari rumah, melarikan diri dari rumah kembali Quick Tai Lok tertegun. Kenapa ia melarikan diri di akabur? Karena menghindari perkawinan lari karena takut kawin Wihujin tertawa getir, katanya, ketika kulihat usianya lambat laun bertambah dewasa, maka aku toh mencarikan jodoh untuknya, siapa tahu semalam sebelum upacara perkawinan itu diselenggarakan, diam-diam dia sudah minggat dari rumah Quick Tai Lok menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya, kemudian tak tahan lagi dia tertawa. Ah, mengerti aku sekarang serunya, sudah pasti dia tidak menyukai gadis itu jangan toh kenal, berjumpa dengan gadis itu pun belum pernah Quick Tai Lok semakin keheranan lagi. Kalau memang berjumpa saja belum pernah, dari mana dia bisa tahu gadis itu baik atau tidak serunya? Ya, dia sama sekali tidak tahu kalau memang tidak tahu baik atau jelek, kenapa pula dia minggat dari rumah A.A.A.I., justru karena jodohnya itu aku yang pilihkan, maka ia menjadi tak suka. Bini adalah miliknya sendiri, tentu saja lebih cocok kalau dia memilih untuk dirinya sendiri. Bila kau perlihatkan dulu gadis itu kepadanya, mungkin saja dia tak akan kabur mendadak wajahnya berubah menjadi amat serius, katanya lebih jauh, perbuatannya itu bukan berarti dia tidak berbakti kepadamu, sebaliknya setiap pria yang telah dewasa sedikit banyak dia pasti mempunyai idenya sendiri, kalau tidak, apakah dia masih bisa dianggap sebagai seorang lelaki pelan-pelan wihujan mengangguk? Sebenarnya aku merasa gusar sekali katanya. Tapi kemudian, setelah kupikir kembali dengan otak dingin, aku malahan justru merasa agak gembira. Kau memang sepantasnya merasa gembira. Tiba-tiba Yanjit menyela, sebab lelaki yang tegas dan gagah seperti dia tidak terlalu banyak di dunia ini. Meski sekarang tidak banyak, tapi di kemudian hari lambat laun pasti akan bertambah banyak sambung quick tie lock. Itulah sebabnya sekarang aku sudah berubah pikiran wihujan dengan wajah berseri. Aku berteka tak akan memaksanya pulang untuk kawin lagi pelan-pelan. Sinar matanya dialihkan ke tempat kejauhan sana. Kemudian lanjutnya, aku pikir, bila seorang lelaki yang sudah menginjak dewasa bila dia bisa melakukan perjalanan di luaran untuk melatih diri, baginya sifat tersebut merupakan suatu keberuntungan quick tie lock menghela nafas lalu tertawa getir, katanya, bila perkataan semacam ini kau utarakan sejak tadi, kan urusan akan beres dengan cepat dulu aku tidak mengutarakannya karena aku masih merasa agak khawatir, kata wihujan sambil tertawa. Khawatir apa khawatir dengan teman-temannya kalau begitu, apa yang kau lakukan selama ini tidak lebih hanya bermaksud untuk mencoba kami wihujan tertawa. Kalian kalau memang sahabat karibnya, tentu saja tak akan menyalahkan diriku bukan sekarang, apakah kau sudah merasa lebih dengan suara lembut? Tuhui Hujan berkata, sekarang aku sudah tahu, teman-temannya bukan saja rela menanggung lapar baginya, rela mati baginya, bahkan menolak sebuah pancingan kemelahan karena deminya, dalam pandanganku keadaan semacam ini justru lebih sulit dilakukan daripada mati nol 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 nol, nol 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 setelah menghela nafas. Terusnya, ia bisa berkawan dengan teman semacam kalian, berarti hal itu adalah rejekinya, apalagi yang mustiku kuatirkan kota kecil itu masih begitu sederhana dan tenang. Ada sesuatu tempat yang selamanya seperti tak bisa berubah, hanya hati manusia yang dapat berubah. Tapi, ada pula sementara orang yang hatinya tak pernah berubah. Ketika menyaksikan Quick Tailok dan Yanjit pulang, Ong Tiong masih berbaring di atas pembaringan, bergerak pun tidak. Hei, enam hari tak bersuah, apakah sepatah kata pun tidak kau tanyakan kepada kami tak tahan Quick Tailok berseru. Apalah yang musti ditanyakan kata Ong Tiong sambil menguap dengan kemalas-malasan. Paling tidak kau harus bertanya kepada kami, selama beberapa hari ini penghidupan kami baik atau tidak. Aku tak perlu bertanya kenapa tak perlu bertanya asal kalian bisa pulang dengan selamat. Itu sudah lebih dari cukup, tapi, paling tidak kau harus bertanya, sebenarnya kulit siapa yang telah disayati oleh Hoat Liokpi. Aku pun tak perlu bertanya kenapa Ong Tiong segera tertawa, sahutnya hambar. Manusia macam dia, selain menguliti kulitnya sendiri kulit siapa pula yang hendak dikuliti olehnya, Kecuali sewaktu turun tangan menghadapi Hang Sihu tempoh hari, entah sedang melakukan apa saja gerakan Lim Tai Peng selalu lebih lambat setengah langkah ketimbang orang lain. Entah itu sedang bersantap, sedang berbicara, sedang berjalan, dia selalu pelan-pelan, tidak gugup, seakan-akan sekalipun alis matanya terbakar pun dia tak akan merasa gugup. Kadang-kala Kwik Tai Lok merasa dia seakan-akan seorang kakek yang sudah tua bangkotan. Dia tidak seperti Ong Tiong, dia tidak malas. Tapi lamban itulah yang memusimkan. Ketika Kwik Tai Lok dan Yan Jit sudah pulang setengah harian lamanya, pelan-pelan dia baru berjalan keluar, bajunya sangat rapi, rambutnya juga disisir sangat rapi. Entah di mana saja, kapan saja, pokoknya dia selalu nampak necis, segar dan bersih. Tampang orang ini seakan-akan setiap saat ada kemungkinan dia akan diundang untuk menghadap Kaisar Kwik Tai Lok dan Yan Jit saling berpandangan sekejap, kemudian tertawa. Sebab mereka teringat kembali akan Wi Hu Jin. Hanya ibu Wi Hu Jin saja yang bisa melahirkan seorang anak yang seperti Lim Tai Peng. Dari bibit yang baik, pohon yang segar, tak akan membuahkan buah toy yang jelek. Kualitetnya Lim Tai Peng memandang ke arah mereka, agaknya dia pun tak tahu apa yang sedang mereka tertawakan. Gumamnya, aku lihat selama beberapa hari ini kalian tentu senang sekali, yaa, senang sekali sahut Kwik Tai Lok sambil tertawa. Tahukah kalian Hoat Liu Kti sudah lenyap sedang rumah pegadaian Lip Guan sudah berganti tahu ke seru Lim Tai Peng lagi. Tidak tahu kejadian besar ini saja tidak kalian ketahui, lantas selama beberapa hari ini apa kerja kalian dan pergi kemana saja Kwik Tai Lok dan Yan Jit saling bertukar pandangan sekejap, lalu tertawa, mereka sudah bertekata akan menceritakan semua pengalaman yang dialaminya selama ini kepada siapapun. Sebab mereka merasa lebih baik Lim Tai Peng tidak mengetahui kejadian ini daripada mengetahuinya, mereka tak ingin mempengaruhi keputusan Lim Tai Peng, juga tak ingin mendapat perasaan baru atau terima kasih Lim Tai Peng kepada mereka, bersambung jilid 15. Terima kasih. Terima kasih.